selamat menikmati yaitu hobi kalau dalam bahasa kita itu adalah hobi oke, yang pertama dalam alhiwayat ini kita akan bahas tentang mufrodat-mufrodat yang harus dipahami oleh siswa-siswi dengan tujuan sebagai berikut bahwa pertama, siswa-siswi mampu melafarkan mufrodat ini dengan baik dan benar yang kedua tentunya memahami makna daripada mufrodat di bawah ini pertama adalah yang akan kita bahas disini mufrodat oke, pertama ini al-mufrodat ini artinya kosa kata ungdur, ini gambar mata lihatlah, was tamek dengarkan wa'id dan silahkan ulangi, jadi mengulangi kalimat-kalimat di bawah ini oke, yang pertama adalah kita lihat disini ma'hiwayatuka ini, oke ma'hiwayatuka apa hobimu nah, gitu hiwayatuka oke, disini ada nomor satu hobi nomor satu disini kuratal qodam ya kuratal qodam apa kuratal qodam disini berarti sepak bola oke, kita baca kalimatnya kuratal qodam ini salah satu contohnya disini oke al-abu kuratal qodami fi nihayatil usbu oke, ada usbu di ujungnya nih ya nah, ini ada usbu al-abu kuratal qodami fi nihayatil usbu al-abu saya bermain kuratal qodam sepak bola fi nihayatil usbu di minggu terakhir nihayatnya penghujung usbu minggu artinya di minggu terakhir oke yang kedua hobi yang kedua kita lihat disini nah, ini ruku budar rojah ruku budar rojah ya ruku budar rojah ini contohnya di dalam gambarnya yaitu menaiki sepeda oke salah satu contohnya disini kita lihat nah, ini ruku budar arkabu ad-derrojah ila bayti sodiki arkabu saya menaiki ad-derrojah ad-derrojah itu adalah sepeda ila ke rumah bayti sodiki temanku saya menaiki saya menaiki sepeda iila bayti sodiki ke rumah temanku oke lanjut hobi yang ketiga disini kita lihat nah, ini dia sedang memfoto kalau dalam bahasa Arabnya ini adalah ini ataswir ataswir itu adalah foto ya memfoto contohnya disini kita lihat al-tak itu suaran jamilah jidda al-tak itu suaran jamilah jidda al-tak itu ini saya menemukan suaran foto-foto jamilah yang bagus jiddan sekali saya menemukan foto-foto yang bagus sekali oke tiga profesi pertama adalah sepak bola yang kedua naik sepeda yang ketiga adalah fotografer memoto oke yang keempat disini lihat yang keempat adalah atobhu memasak ini gambarnya ya sedang memasak berbagai macam makanan atobhu oke contoh yang disini adalah nah ini asna'u al-kathir minal at'imah mithlar ruj asna'u saya membuat al-kathir banyak minal at'imah dari makanan-makanan mithlar ruj seperti nasi asna'u saya membuat banyak makanan minal at'imah mithlar ruj seperti nasi oke sudah berapa empat ya atobhu safe memasak memoto menaik sepeda dan juga main bola oke yang kelima yang kelima disini al-kiro'ah membaca ya al-kiro'ah membaca ini al-kiro'ah membaca gambarnya ini ada dua orang siswa yang sedang membaca contohnya seperti ini akro'unul kisos alal firaw akro'ul kisos indal firaw akro'u saya membaca al-kisos cerita-cerita indal koraw saat senggang artinya kita membaca kisah-kisah itu saat waktu senggang oke lanjut disini ar-rasmu yang ke-6 profesi yang ke-6 ar-rasmu melukis ya melukis ini gambarnya gambarnya sedang melukis nah ini contoh kalimatnya ini sebagai berikut ohibbur rasma saya senang melukis ohibbur rasma ohibbur rasma saya senang ar-rasma melukis oke cukup nah disini ada beberapa lagi hobi yang bisa difahami pertama adalah kita baca bahasa harapnya oke soedus samak soedus samak jadi memancing soedus samak memancing soedus itu memburu samak ikan artinya memancing yang kedua adalah kurrotus salah kurrotus salah kurroh itu bola salah itu jaring artinya basket ya selanjutnya al-khiyato al-khiyato ini gambarnya sedang menjahit al-khiyato berarti menjahit oke yang selanjutnya disini as-sibah as-siyah as-sibah maaf as-sibah artinya renang ini gambarnya sedang berenang oke ini materi ini adanya di halaman 40 ya adanya di halaman 40 tolong bisa difahami sekali lagi ini halaman 40 materinya untuk selanjutnya kita akan melatih beberapa kalimat disini kita lihat disini contohnya kita lihat disini perintahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara lisan sesuai dengan gambar jadi ada beberapa gambar disini yang harus dijawab oke kita fahami disini kalimatnya dulu difahami oke ayu hiwayatin tufadil ayu itu mana hiwayat hobi hobi mana tufadil yang kamu suka ayu hiwayat tufadil hobi apa yang kamu suka jawabannya disini ufadil saya menyukai A nomor satu ini apa ini bunyinya yang kedua ini nomor dua ini nomor dua ya nomor tiganya gambarnya ini kira-kira apa silahkan dijawab dalam bahasa harap silahkan ditulis di buku tulis ya oke untuk selanjutnya disini juga sama silahkan dijawab tulis dulu bahasa harapnya ini mahiwayat apa hobimu yang jawabannya adalah yang keempat ini ini yang keempat silahkan diisi disini apa bahasa harapnya terus yang kelima ini silahkan disini tulis yang kelima yang ke-6 ini yang ke-6 silahkan juga yang ke-6 ditulis disini sesuai dengan gambar oke yang selanjutnya adalah kuratas salah uktub ikullah hiwayatin vimakannya sohe saya kira tidak perlu cukup jadi yang diisi bagian satu ini satu dua tiga empat lima dan enam silahkan diisi bahasa harapnya apa sesuai dengan gambar ditulis hiwayati apa dan seterusnya itu saya saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa difahami terima kasih mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh